Hati-hati dengan anak-anak kita Bersabarlah mendidik mereka di atas agama Tidak ada kebahagiaan bagi orang tua Meskipun anaknya sukses dunia Tetapi tidak paham agama Maka tidak bahagia orang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usiyyiaati amalina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah Haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumu Al-lazhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa attaqu Allah Al-lazhi tasa'aluna bihi Wa al-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu taqu Allah Wa kulu qawlan sadeida Yuslach lakum a'amalakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha Wa rasulahu Faqad faaza fawzan azima Amma baad Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa ahsanul haji hadiyu muhammadin Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sallam Wa sharul umuri muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalala tin nar Alhamdulillah kita bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis Satu Arabi ul-akhir 1444 Hijri ya Kita kembali dimudahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Dalam sebuah kajian Membaca kitab Hubun Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wa alamatuhu Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan tanda-tandanya Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Allahumma amin Ahibati fillah Afanillahu iya'kum Sebelumnya Saya ingin Menyebutkan Apresiasi Penghargaan Kepada Para jamaah sekalian Yang meskipun Kadang ada gerimis Hujan Maka tetap Berkenan Untuk berhadir Di masjid ini Dalam rangka Mempelajari Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Ini semua Merupakan tanda Cinta kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Semoga dengan Mencintai beliau Kita bersama Beliau Di surganya Kelak Allahumma amin Kita masih Mempelajari Pasal yang ketiga Yaitu Alamatu Hubbin Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tanda Tanda Cinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Pada pertemuan Kali ini Kita memulai Membicarakan Al-alamat Tanda yang kedua Dari Tanda Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di dalam buku ini Hubbin Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wa alamatuhu Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan tanda-tandanya Yang ditulis oleh Fadilatul syaykh Fadil ilahi Hafidhahullah Menyebutkan Empat Tanda Tanda yang pertama Sudah kita bahas Yaitu Al-hirsu Ala ru'yatihi Wa musahhabatihi Gigih Semangat Untuk selalu Melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Membersamai Beliau Dan Kehilangan Melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Tidak Membersamai Beliau Lebih berat Dibandingkan Kehilangan Apapun Di dunia ini Nah ini Pada malam ini Kita akan Membicarakan Tanda yang kedua Yaitu Penulis mengatakan Badlun nafsi Wal mali Dunal habibil karim Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu Berkorban Nyawa Dan harta Untuk Membela Nabi Yang tercinta Yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi termasuk Tanda cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adalah berkorban Nyawa dan harta Untuk keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita baca Seorang yang Mencintai Dengan kecintaan Dengan kecintaan yang Tulus Menunggu-nunggu Dengan segala Rasa rindu Rasa semangat Sebuah kesempatan Yang dia Bisa Di dalamnya Berkorban Nyawanya Kenyamanannya Dan apa yang Dia miliki Untuk Membela Nabi yang Dicintai Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wal muhibbuna Sadiqoon Linnabiyyil Habibil Karim Sallallahu alaihi wa sallam Minas sahabati Qad Sajjalu Arwa'a Amthilatil Fida' Wa Tadhiyah Dunahu Sallallahu alaihi wa sallam Dan para Pecinta Sejati Kepada Nabi Yang tercinta Yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu para sahabat Nabi Radhi Allah Telah Merekam Sejarah Yang paling Indah Dari Permisalan Pengorbanan Untuk Membela Nyawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Artinya kita Melihat Kalau baca Sejarah Para sahabat Nabi Radhi Allah Yang membersahami Beliau Kita akan Betul-betul Mengetahui Bagaimana Para sahabat Nabi Radhi Allah Telah Menulis Sejarah Yang merupakan Permisalan Yang paling Indah Dalam rangka Berkorban Membela Mempertahankan Nyawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan orang-orang yang Datang Setelah para sahabat Nabi Radhi Allah Dari orang-orang yang Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mereka akan Mendapati Di dalam Sanubari mereka Ada semacam Rasa Kerugian Kehilangan Yang Tidak bisa Disifati Karena Mereka Sudah Tidak Mendapati Kesempatan Yang Agung Tersebut Kemudian Cita-cita Yang Mahal Tersebut Yaitu Membela Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mempertahankan Nyawa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Orang-orang yang Setelah para sahabat Ketika Mereka Membaca Sejarah Para sahabat Nabi Radhi Allah Dalam Rangka Berkorban Untuk Menyelamatkan Nyawa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saking Para sahabat Ini Benar-benar Berjuang Berkorban Menyelamatkan Nyawa Rasulullah Maka Orang-orang Setelahnya Yang membaca Sejarah Sejarah Para sahabat Akan merasa Coba saya Di sana Coba saya Di sana Merasa Kerugian Merasa Kehilangan Kesempatan Besar Yang Mahal Untuk Bisa Berjuang Berkorban Menyelamatkan Nyawa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa fima yali Adhkuru ba'adha Tilka Mawaqifi Al-Mushriqah Dan Di bawah ini Saya akan sebutkan Sebagian Dari Kejadian-kejadian Yang indah tersebut Mawaqiful Fida' Wa tazhiyah Kejadian-kejadian Pengorbanan Dan juga Berkorban Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mawaqiful Hubbi Wal-wala Sikap Yang menunjukkan Rasa cinta Dan Rasa Loyal Yang sangat Tinggi Kepada Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mawaqiful Iman Wal-ikhlas Sikap Yang menunjukkan Keimanan Dan Keikhlasan Mawaqiful Ula'ikal Abrar Alladhina Sadaku Fi hubbihim Li habibihim Habibir Rabbil Alamin Sallallahu Alaihi wa sallam Yaitu Sikap-sikap Orang-orang Yang Saleh Yang Tulus Cintanya Cinta Mereka Kepada Yang mereka Cintai Yaitu Manusia Yang dicintai Oleh Allah Rab Semesta Alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yang pertama Buka Al-Siddiq Radhi Allah Anhu Khawfan Al-Rasuli Al-Karimi Sallallahu Alayhi wa sallam Yang pertama Adalah Tangisan Abu Bakar Al-Siddiq Radhi Allah Anhu Karena Takut Akan Nyawa Rasulullahi Sallallahu Alayhi wa sallam Yang mulia Ceritanya Adalah Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Keluar Dari Kota Mekah Bersama Abu Bakar As-Siddiq Radhi Al-Siddiq Al-Siddiq Suratah bin Malik Mereka Mendapati Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Dan Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Anhu Saat Sedang Bersafar Untuk Berhijrah Waktu itu Orang-orang Kafir Quraish Terus sama Abu Jahal Abu Laham Mereka Benar-benar Menyebarkan Sayembara Siapa yang bisa Mendatangkan Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dalam Keadaan Hidup Atau mati Akan diberikan Imbalan Sekian-sekian Orang-orang Tertarik Karena imbalannya Bukan karena Permusuhannya Maka ada Suratah bin Malik Yang Mengejar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dan Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Anhu Dan Sudah dekat Wahina Yattaribu Minhuma Yattaribu Siddiq Radhi Allah Dan ketika Suratah bin Malik Mendekati Keduanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dan Abu Bakar As-Siddiq Maka Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Anhu Beliau Gemetar Sambil Menangis Bukan karena Takut Atas diri Sendiri Akan Tetapi Karena Takut Atas Keselamatan Yang Tercinta Nabi Nabi Mulia Nabi Nabi Pilihan Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Yuhadithuna Al-Imam Ahmad An-Hadhi Al-Qisah Al-Bara'i bin Azib Radhi Allah Anhu Imam Ahmad Rahimahullah Meriwayatkan kepada kita Tentang kisah ini Dari Dari sahabat Nabi Al-Bara'i bin Azib Radhi Allah Anhu Beliau Bercerita Kala Abu Bakr Siddiqu Radhi Allah Anhu Abu Bakr Siddiqu Radhi Allah Anhu Berkata Fartahalna Maka kami Pun Pergi Wal Qawmu Yatlubuna Dan orang-orang Kafir Quraish Benar-benar Mencari-cari Kami Tidak ada yang bisa mendapati kami Kecuali surakah Bin Malik Bin Juhsum Dia mengendarai Kudanya Fakultu Ya Rasulallah Hada Talabu Qad Lahikana Laka Aku berkata Wahai Rasulallah Kata Abu Bakr Siddiqu Radhi Allah Ini orang Yang Mencari kita Hampir Mengejar kita Hampir Mendapati kita Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda La tahzan Inna Allaha Ma'ana Jangan engkau sedih Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersama kita Dan inilah Kebenaran Tawakkal Para Rasul Terutama dari Ulul Azmi Mereka Senantiasa Sayyidul Mutawakkili Mereka adalah Para Pemimpin-pemimpin Orang-orang yang Berserah diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatta Iza Dana Mina Fakana Bainana Wabayna Qad Bainahu Qadru Rumhin Aum Rumhain Aum Thalatha Sampai Jika Surakah Bin Malik Mendekati kita Jarak Jarak Antara kita Dengan dia Hanya sekitar Satu tombak Atau dua tombak Atau tiga tombak Kalau seandainya Satu tombak Sekitar Satu setengah meter Atau dua setengah meter Berarti kali tiga Sangat Dekat sekali Kemudian Abu Bakar Rasulullah Hada Talab Qadlah Yaqana Wahai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Sallam Ini orang yang mencari kita Sudah Hampir Mengenai kita Wabakai itu Aku pun menangis Kemudian Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Sallam Bertanya Lima tabki Mengapa Engkau Menangis Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Menjawab Ama Wallah Ma Ala Nafsi Abki Walakin Abki Alayhi Adapun Demi Allah Bukan Atas Diriku Atas Keselamatan Diriku Aku Menangis Akan Tetapi Aku Menangisi Atas Keselamatan Engkau Ini Seorang Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Sebelum Saya lanjutkan Ceritanya Tidak Ada Dari Umat Islam Yang Menyamai Kebaikan Abu Bakar As-Siddiq Radhi Nanti Akan Kita Baca Kisah Dari Talhah Bin Ubaidillah Seorang Dari Kaum Ansar Yang Sangat Luar Biasa Talhah Bin Ubaidillah Dengan Perjuangannya Membela Nyawa Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Itu Adalah Hassanah Min Hassanah Tidak Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Itu Adalah Kebaikan Dari Kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah Setelah Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Mendapatkan Wahyu Kemudian Diperintahkan Untuk Berda'wah Beliau Mendapatkan Wahyu Yaitu Al-Mudathir Beliau Akhirnya Diangkat Menjadi Rasul Dan Diperintahkan Untuk Berda'wah Akhirnya Beliau Berda'wah Secara Rahasia Selama Tiga Tahun Kemudian Setelah Itu Tiga Tahun Berda'wah Secara Rahasia Berarti Umur Beliau Waktu itu 43 Tahun Maka Turun Ayat Allah Keraskan Jaharkan Terangkan Apa yang Diperintahkan Untukmu Dan Berpalinglah Dari orang-orang Yang bodoh Semenjak itu Diperintahkan Untuk Berda'wah Secara Jiharan Secara Terang-terangan Semenjak itu Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Berda'wah Berda'wah Pertama kali Yang dida'wah Alayhi Abu Bakar As-Siddiq Lima orang Yang luar biasa Pertama Uthman bin Affan Kalau sudah Bercerita tentang Uthman bin Affan Hadith Wala Haraj Kata orang-orang Arab Ceritakan Kebaikan-kebaikan Uthman bin Affan Yang begitu banyak Dan Semua Kebaikan Uthman bin Affan Hasnah Min hasanati Abi Bakar As-Siddiq Semua Kebaikan Dari kebaikan Uthman bin Affan Adalah Kebaikan Dari Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Uthman bin Affan Radhiallahu Beliau yang Menjadi Amirul Mu'mini Uthman bin Affan Beliau yang Meluaskan Masjid Nabawi Uthman bin Affan Beliau yang Memberi Membeli Sumur Rumah Untuk kepentingan Kau muslimin Uthman bin Affan Beliau yang Menyediakan Bekal-bekal Untuk berperang Pada peperangan Tabuk Uthman bin Affan Radhiallahu Beliau Yang Ahli Ibadah Bahkan Meninggal Dalam keadaan Beribadah Kepada Allah Ahli Baca Al-Quran Ahli Puasa Sebutkan Semua Kebaikan Uthman bin Affan Itu adalah Kebaikan Dari Abu Bakar As-Siddiq Karena yang Mendakwahi Pertama kali Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Yang kedua Talha bin Ubaidillah Yang ceritanya Saya akan sebutkan Talha bin Ubaidillah Radhiallahu Anhu Yang ketiga Adalah Az-Zubair Ibn Lawwam Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas Yang kelima Abdurrahman bin Auf Lima orang Dari Sepuluh orang Yang dijamin Masa surga Semuanya Adalah Bifadillah Kemudian Da'wahnya Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan pahala Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Dan yang luar biasa Dari lima orang ini Yang dari Kabilah Taim Yang merupakan kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq Cuma Talha bin Ubaidillah Artinya Tiga orang yang lain Atau empat orang yang lain Itu dari kabilah-kabilah yang lain Berarti Abu Bakar As-Siddiq Datang ke satu kabilah Menawarkan Islam Datang ke satu kabilah Menawarkan Islam Datang ke satu kabilah Menawarkan Islam Uthman bin Affan Dari Umawiyyah Dari Amawi Kemudian Talha dari Bani Taim Dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Az-Zubair bin Al-Awwam Dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas Dari Bani Zuhrah Atau Az-Zubair bin Al-Awwam Dari Al-Asadi Sa'ad bin Abi Waqas Dan Abdul Rahman bin Auf Dari Bani Zuhrah Artinya Beliau sangat gigih Untuk berda'wah itu Di hari pertama Ketika sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk berda'wah secara terang-terangan Pertanyaan kita sekarang Bagaimana Perjuangan kita Untuk agama Islam Bagaimana Kesemangatan kita berkorban Untuk agama Islam Lihat Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Berjuang dengan Nyawa Harta Keluarga Sampai budaknya Tidak ada yang menyamai Seperti itu Kecuali Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Tanyakan kepada diri kita sekarang Berapa banyak Kita Sudah berjuang Untuk agama Islam Sudah berkorban Untuk agama Islam Maka Ini para ikhwah yang dirahmati Al-Awwam Subhanahu Wa Ta'ala Cerita yang sangat luar biasa Dari Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Dan Yang lebih luar biasa lagi Dari lima orang Yang Didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Mereka ini adalah Anak-anak muda Uthman bin Affan Umur 28 tahun Talhah bin Ubaidillah Umur 15 tahun Az-Zubair bin Al-Awwam Umur 16 tahun Sa'ad bin Abu Bakas Umur 17 tahun Abdurrahman bin Auf Umur 30 tahun Sekarang lihat Umur 15 tahun Berarti kelas 3 SMP Atau kelas 3 Sanawiyah Kelas 3 Mutawasita Setara SMP Begitu 15 tahun Lihat Anak-anak sekarang Umur 15 tahun Apa yang terjadi Bagaimana Anak-anak kita sekarang Umur 15 tahun Dimana mereka Ngapain mereka Anak kelas 3 SMP Ini sudah membawa Hamud da'wah Sudah membawa Az-Zubair bin Al-Awwam Yang kalau kita dengar Namanya seakan-akan Dia orang tua Padahal ketika Baru masuk Islam itu Umur 15 tahun Subhanallah Dan itu atas da'wahnya Abu Bakar As-Siddiq R.A Hati-hati dengan Anak-anak kita Para ikhwah yang dirahmati Aliyah Allah Bersabarlah Mendidik mereka Di atas agama Tidak ada Kebahagiaan Bagi orang tua Meskipun Anaknya Sukses dunia Tetapi Tidak paham Agama Maka Tidak bahagia Orang tua Bersabarlah Mendidik mereka Di pendidikan Lembaga-lembaga Pendidikan agama Meskipun Semuanya Tidak bisa Kita harapkan Untuk menjadi Seorang pendakwa Ustad Pengajar Akan tetapi Didiklah Dari mulai Semenjak ini Pelajaran-pelajaran agama Bersabarlah Di atasnya Mengeluh sedikit Anaknya Murung sedikit Anaknya Sabar Karena itu Jalan kesuksesan Az-Zubairim L'awwam 15 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas 16 atau 17 tahun Dan seterusnya Dan itu semua adalah Hasanah Min hasanati Abi Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu Kemudian ada di Kelompok Di zaman-zaman sekarang Kelompok-kelompok Sempalan Islam Yang melaknat Menghina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu La'natullah Alayhim Semoga Allah Melaknat mereka Kemudian Para Yaqun Yang dirahmati Aliyah Subhanahu wa ta'ala Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Berdoa Allahumma kfinahu Bima syi'ta Allahumma kfinahu Bima syi'ta Ya Allah Cukupkan surakah Keburukan surakah Kepada kami Dengan Kehandak engkau Ini bacaan Bisa kita baca Ketika kita menghadapi Musuh-musuh Allahumma kfinahu Bima syi'ta Maka apa yang terjadi Kepada surakah Fasakahat Kawa'imu farasih Ila babniha Fil ardi Sald Maka akhirnya Kaki-kaki Kudanya surakah Itu Tertelungkup Kepada Perutnya Sehingga Sehingga tidak bisa Meneruskan Dari perjalanannya Untuk Membersamai Rasulullah Sallallahu Dan ini Dan ini pengorbanan Yang pertama Dari seorang Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Untuk membela Dan Mempertahankan Nyawa Rasulullah Dan itu Tanda cinta Tidak mudah Orang berkorban Apalagi Berkorban Nyawa Kecuali Bagi Yang mencintai Secara Tulus dan Sejati Yang kedua Adalah Kesanggupan Al-Mikdad Bin Al-Aswad Untuk Bersama Rasulullah Sallallahu Di dalam Peperangan Uhud Ini cerita Yang kedua Cerita Yang pertama Tadi Disebutkan Di dalam Kitab Al-Musnad Kita melihat Seorang Yang mencintai Yang tulus Cintanya Yang lain Yubadi Memperlihatkan Istiadaduh Tam Kesiapannya Yang sempurna Lilwukufi Ma'al Habibil Karim Al-Mustafa Salawatu Rabbi Wasalamuhu Alayhi Filma'arakah Untuk Berdiri Bersama Nabi yang Dicintai Nabi yang Mulia Nabi pilihan Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alaikum Semoga Salawat Dan salam Atas beliau Berdiri Bersama Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Dalam Peperangan Yuhadithun Al-imamu Al-Bukhari An Qissatihi Biriwayati Abdillah Ibn Mas'ud Radhi Allah Anhu Meriwayatkan Kepada kita Imam Bukhari Tentang Kisah Dari Al-Mikdad Bin Al-Aswad Dengan Riwayat Dari Abdullah Bin Mas'ud Radhi Allah Anhu Beliau Berkata Syahidtu Minal Miqdadi Ibn Al-Aswadi Radhi Allah Anhu Wasyhadan La'an Akuna Sahibahu Ahabbu Ilayya Mimma Udi Labih Aku Pernah Menyaksikan Sebuah Kejadian Dari Sahabat Nabi Al-Mikdad Al-Aswad Sungguh Aku Berada Dalam Kejadian Itu Sebagai Miqdad Lebih Aku Cintai Dibandingkan Aku Mendapatkan Pahala Yang Senilai Dengannya Kata Abdullah Bin Al-Aswad Sungguh Aku Menjadi Kisah Di Dalam Kisah Al-Mikdad Sebagai Seorang Miqdad Lebih Aku Cintai Dibandingkan Aku Mendapatkan Pahala Sebagaimana Miqdad Mendapatkan Pahala Ketika itu Al-Mikdad Ibn Al-Aswad Beliau Mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Al-Aswad Dalam Keadaan Beliau Sedang Berdoa Untuk Keburukan Orang-orang Mushrik Karena Dalam Peperangan Uhud Para Ikhwa Yang Terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Al-Aswad Terdesak Maka Rasul Sallallahu Al-Aswad Berdoa Kepada Orang-orang Mushrik Berdoa Untuk Keburukan Orang-orang Mushrik Berdoa Kepada Allah Maka Kemudian Melihat Itu Al-Mikdad Berkata Wahai Rasulullah Kami Tidak Akan Mengatakan Sebagaimana Perkataan Kaum Nabi Musa Al-Aswad Ketika Mereka Berkata Kepada Musa Al-Aswad Wahai Musa Pergi Engkau Bersama Tuhan Silahkan Kalian Berdua Berperang Melawan Fir'aun Dan Balai Tentaranya Itu Perkataan Musa Dan Itu Perkataan Nabi Musa Kepada Nabi Musa Subhanallah Wahai Musa Engkau Pergi Dengan Tuhan Musa Perang Sana Lawan Fir'aun Dan Balai Tentaranya Kami Duduk Di Sini Kalau Sudah Menang Baru Kami Kesana Maka Kata Al-Mikdad Al-Aswad Kami Tidak Akan Berkata Seperti Itu Akan Tetapi Kami Akan Berperang Bersamamu Di Samping Kanan Samping Kirimu Di Depan Di Belakang Faraitun Nabiya Sallallahu Alayhi Sallam Ashraq Wajhuhu Wassurrah Wassurrah Ya'ni Qawlu Yang Artinya Setelah Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Wajah Beliau Geriang Gembira Senang Beliau Dengan Perkataan Al-Mikdad Ibn Al-Aswad Radiyallahu Dan Yang kita Dapat Dari Rewa Kesanggupan Yang Sempurna Dari Al-Mikdad Ibn Al-Aswad Untuk Berkorban Untuk Menyerahkan Nyawanya Demi Membela Nabi Yang Tercinta Nabi Yang Mulia Nabi Pilihan Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Juga Kita Dapati Abdullah Bin Wassud Radiyallahu Anhu Yang Mana Beliau Berkata Sungguh Aku telah Menyaksikan Sebuah Pemandangan Dari Al-Mikdad Bin Aswad Sungguh Aku Ingin Seperti Beliau Aku Memiliki Kesempatan Seperti Beliau Lebih Aku Cintai Dibandingkan Mendapatkan Pahala Seperti Beliau Ini Berarti Para Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Mereka Tanda Cinta Yang Tulus Dari Mereka Tanda Cinta Sejati Mereka Adalah Berkorban Nyawa Untuk Membela Dan Mempertahankan Nyawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Al-Hafidh Al-Hafidh Al-Hajar Mengatakan Ketika Mensyarah Hadis Ini Yang Dimaksud Perkataan Abdullah bin As'ud Tadi Kalau Seandainya Dipilihkan Antara Dua Pilihan Wahai Abdullah bin As'ud Engkau Ingin Seperti Al-Mikdad Bin As'ud Atau Engkau Seperti Mendapatkan Pahala Al-Mikdad Bin As'ud Maka Beliau Ingin Kedudukannya Seperti Al-Mikdad Bin As'ud Berperang Bersama Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Di depan Di belakang Kanan Kiri Untuk Membela Dan Mempertahankan Keselamatan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Hadis Diriwayatkan Al-Mam Bukhari Dan Hadisnya Sahih Itu Cerita Yang Kedua Bagaimana Tanda Cinta Sejati Tanda Cinta Yang Tulus Adalah Berkorban Nyawa Dan Harta Untuk Membela Keselamatan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Yang ketiga Ini yang Saya katakan Dari Talha Bin Ubaidillah Yaitu Berkorban Se Belas Orang Nyawa Dari kaum Ansar Dan Juga Talha Bin Ubaidillah Untuk Membela Keselamatan Nyawa Rasulullah Sallallahu Sebelas Orang Berkorban Bagaikan Taming Bagi Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Termasuk Juga Talha Bin Ubaidillah Untuk Membela Keselamatan Nyawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Perhatikan Baik-baik Terjadi Kekeliruan Dari Sebagian Ahli Panah Pada Peperangan Uhud Peperangan Uhud Tahun ketiga Hijriya Peperangan Uhud Tahun ketiga Hijriya Di daerah Gunung Uhud Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Kepada 50 orang Dari Ahli Pemanah Agar Berada Di Gunung Rumat Gunung Untuk Menjaga Orang-orang Mushrik Quraish Kalau Seandainya Lewat Maka Dipanahi Dari Gunung Tersebut Kemudian Terjadi Kekeliruan Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sudah Berpesan Kalau Seandainya Kami Menang Membawa Harta Rampasan Perang Jangan Kalian Turun Kalau Seandainya Kami Kalah Mayat Mayat Kami Dimakan Oleh Burung Burung Jangan Kalian Turun Akan Tetapi Sebagian Dari Ahli Pemanah Tersebut Keliru Dalam Memahami Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Akhirnya Sebagian Meninggalkan Mereka Meninggalkan Tempat Tempat Mereka Dan ini Menunjukkan Bahwasanya Penyimpangan Terhadap Perintah Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Walau Kecil Walau Dilihat Remeh Itu Adalah Sebuah Kerugian Dan Pasti Mendatangkan Kemalangan Di Dunianya Sebelum Akhirat Saya ulangi Ya Penyelisihan Terhadap Apa yang Diperintahkan Alayhi Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Baik Itu Berupa Perintah Untuk Dikerjakan Atau Larangan Untuk Dijauhi Maka Pasti Mendatangkan Kerugian Keburukan Kebahayaan Di Dunia Sebelum Akhirat Ada Perkataan Yang Menarik Dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Beliau Mengatakan Al-Ta'ah Tajlibu Al-Barakah Fikulli Syait Ketaatan Mendatangkan Keberkahan Dalam Segala Hal Wal-Masiyah Tufsidu Barakata Kulli Syait Sedangkan Kemaksiatan Menghancurkan Keberkahan Segala Sesuatu Ini Yang Terjadi Faya Terukun Amakin Faya Timajmu'atun Min Jaisi Quraish Mekah Tahta Qiyadati Khalid Ibn Al-Walid Min Khalif Muslimin Maka Akhirnya Datang Sekelompok Dari Tentara Quraish Mekah Di Bawah Kepemimpinan Khalid Ibn Al-Walid Dari Belakang Kau Muslimin Karena Pemanahnya Sudah Tidak Ada Maka Apabila Datang Orang-orang Kafir Quraish Tidak Ada Yang Memanahi Maka Akhirnya Orang-orang Kafir Quraish Dibawah Kepemimpinan Khalid Ibn Al-Walid Bisa Merangsak Dari Belakang Kau Muslimin Kau Muslimin Yang Sedang Mengejar Orang-orang Kafir Quraish Yang Kalah Dan Sambil Mengambil Harta Rampasan Perang Ternyata Ada Musuh Dari Belakang Mereka Itulah Kejadian Faya Sulu Khalal Wattirabun Fisuhuf Islamiyyah Hatta Lam Yabukha Fi Waktin Min Al-Awqad Ma'al Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Al-Qurim Illa Isna Ashara Rajul Maka Akhirnya Terjadi Kacauan Di Barisan Tentara Kau Muslimin Sampai Tidak Tersisa Dari Pemperangan Tersebut Yang bersama Rasul Sallallahu 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 Kecuali Cuma 12 Orang Cuma 12 Orang Kemudian Orang-orang Musyrik Tadi Mendapati Nabi Muhammad Sallallahu 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 Apa yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Salih Orang-orang yang mencintai Yang tulus cintanya Untuk menyelamatkan keselamatan Nabi yang tercinta Nabi Muhammad SAW Ingat ya Talha bin Ubaidillah Adalah hassanah min hassanati Abu Bakar AS Semua kebaikan Talha bin Ubaidillah Adalah kebaikan Dari kebaikan Abu Bakar AS Talha bin Ubaidillah Ketika masuk dalam agama Islam Umurnya 15 tahun Berarti Kalau seandainya Beliau masuk dalam agama Islam Dan Ketika 13 tahun Atau 10 tahun Berarti 25 tahun Ketika peperangan Uhud 27 tahun Sekitar itu Umur Talha bin Ubaidillah 27 tahun berperang Perang Uhud Falnaqra ma rawahul imamun An-Nasa'iyu an-Jabri bin Ubaidillah Radhi Allah'anhumah haythu qal Maka mari kita baca Apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Dari Jabir bin Ubaidillah Radhi Allah'anhumah Beliau berkata Lama kena yawma Uhud 12 orang tersebut Adatul ha bin Ubaidillah Radhi Allah'anhumah Maka orang-orang Mushrik mendapati mereka Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melihat kepada 12 orang tersebut Wa qala man lil qawm Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada 12 orang dari Kaum Ansar tersebut Siapa orang yang ingin Berperang melawan orang-orang Mushrik tersebut Wa qala talha anha Kemudian talha bin Ubaidillah Radhi Allah'anhum mengatakan Saya wahai Rasulullah Ini kan berarti 11 dari kaum Ansar Talha bin Ubaidillah Adalah seorang muhajirin Talha mengatakan Saya wahai Rasulullah Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata Kama anta Diam engkau disitu Wa qala rajul min la ansar Ana ya Rasulullah Lalu ada seorang dari kaum Masar berkata Saya wahai Rasulullah Saya akan maju menghadapi mereka Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Anta Engkau Silahkan maju Akhirnya orang tersebut Maju melawan orang-orang Mushrik sampai mati Sampai mati syahid Kemudian Nabi Muhammad SAW Melihat Ternyata orang-orang Mushrik masih ada Lalu Nabi Muhammad SAW Berkata lagi kepada Orang yang sepuluh Karena sisa 12 Talha Satu maju Berarti sisa sepuluh Sebelas bersama Talha bin Ubaidillah Kemudian Talha berkata lagi Saya wahai Rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata lagi Kama anta Engkau diam saja Kemudian ada Rajul min la ansar Berkata Saya wahai Rasulullah Engkau silahkan Engkau ke sana Lalu dia berperang Sampai terbunuh Mati syahid Dan terus masih seperti itu Satu-satu meninggal semuanya Ya subhanallah Membela Keselamatan Nyawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan nyawa sendiri Satu-satu dari sebelas Dari kawasan tersebut Maju untuk Membela Keselamatan Nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta baqia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa talha bin Ubaidillah Radhiallahu'at Sampai Tersisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan talha berduaan Baqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man lilqaum Siapa yang ingin berperang dengan orang-orang tersebut Faqala talha Ana Saya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faqata la talha Lalu talha berperang Kita lal ahad ashar Hatta zuribat yaduhu faquti'at asabi'uhu Beliau berperang Seakan-akan beliau sebelas orang tadi Beliau berperang sendirian Tetapi gerakannya seperti sebelas orang tadi Saking semangatnya Talha bin Ubaidillah Sampai Tangan beliau Terputus Kemudian ketika terputus Talha bin Ubaidillah mengatakan Sampai jari jemari beliau terputus Ketika terputus Talha bin Ubaidillah mengatakan Has Maksudnya has itu Ini tidak ada apa-apanya Has Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lau kulta bismillah La rafa'at kal mala'ikah Haywan nasi yang dhuruhu Wahai talha bin Ubaidillah Jika engkau Tadi mengatakan Bismillah Bukan perkataan has Bismillah Maka para malaikat Akan mengangkatmu Dan orang-orang bisa melihatmu Thumma raddallahul musyriki Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengalahkan orang-orang musyrik Akhirnya mereka pergi Kemudian penulis mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar Yufdi ahada asyara muhibban arwahahum Duna habibihim Habibi Rabbil Alamin Sallallahu Alaihi Wasallam Berkorban Sebelas orang nyawa mereka Untuk menyelamatkan nyawa Nabi yang mereka cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Thani Asyar Dan orang yang kedua belas Wa huwa Talha bin Ubaidillah Radhi Allah Anhu Wa Anhum Jami'an Beliau adalah Talha bin Ubaidillah Radhi Allah Anhu Dan mereka seluruhnya Lam yakun difa'uhu anhum Bi amrid hayin Bukan Pembelaan mereka Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Perkara yang mudah Fakat qatala qitalal ahada asyar Sungguh Talha bin Ubaidillah Radhi Allah Anhu Memerangi orang-orang musyrik Dengan membawa Sebelas nyawa orang tersebut Wa shulat yadu haithu kana yaqi biha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian tangan beliau Terputus Untuk menyelamatkan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fakat rawal imam al-Bukhari An Qais Kala ra'aytu yada Talha Radhi Allah Anshallah Wa qabihan nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yawm Ahud Kata al-imam al-Bukhari Radhi Allah Anhu Berkata Qais Berkata Aku melihat tangan Talha Radhi Allah Anhu Terputus Untuk Menyelamatkan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada peperangan Uhud Warubba Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Warabbu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Demi Allah Rabnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ma as'ada hadhi liat Wa azkaha Allati shulat di fa'an An ahabbi khalqillahi ta'ala Wa akdasuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ma as'ada sahibu ha Alangkah bahagianya tangan ini Alangkah sucinya tangan ini Yang terpotong Untuk membela berkorban Untuk menyelamatkan manusia Makhluk Allah yang paling dicintai Makhluk Allah yang paling suci Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang apa kabar dengan tangan-tangan kita Setiap harinya Yang memegang handphone pada hari ini Apa kabar dengan tangan-tangan kita Tangan orang-orang yang mulia Pantas mereka Mendapatkan Kalimat Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya Terpengaruh Ataupun terpotong Saat Membela Keselamatan Nabi yang tercinta Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baljuriha jasaduhu kulluh Bahkan seluruh jasadnya Juga terluka Haythu kanat bihi Hawali sabi'ina juraha Yang mana Dihitung Terdapat pada jasadnya 70 Luka Luka pada jasad Talha bin Ubaidillah Radhi Allah Fakat rawal imam Abu Dawud At-Tayalisi Diriwayatkan oleh imam Abu Dawud At-Tayalisi An Aisyah ta'an Abi Bakir Radhi Allah Anhumah Dari Aisyah Dari Abu Bakir As-Siddiq Radhi Allah Anhumah Kemudian kami datangi Talha Pada Pada Lubang-lubang tersebut Karena mau di Dikuburkan Ternyata Pada tubuh Talha bin Ubaidillah Radhi Allah Anhumah Sekitar 70 lebih Atau lebih kurang Atau lebih banyak Luka yang disebabkan Karena Tusukan Tombak Atau karena panah Atau karena pedang Allah Apa kabar kita sekarang Para ikhwan dirahmatilah Allah Berjuang demi agama Allah Berjuang untuk masjid Langkah masjid ini Indahnya Kalau seandainya dibangun Menjadi dua Sampai tiga lantai Berjuang untuk Membuat sumur Berjuang untuk Pembangunan-pembangunan Lembaga-lembaga pendidikan Islam Berjuang untuk Islam Habis Waktunya hanya untuk itu Bukan hanya untuk dunia Habis umurnya Cuma untuk berjuang agama Islam Pergi ke pelosok-pelosok Berjuang Membagikan Al-Quran Para ikhwan dirahmatilah Allah SWT Kita berharap Jiwa-jiwa pejuang Selain juga jiwa-jiwa Penuntut ilmu Hadir jiwa-jiwa pejuang Untuk berkorban Demi agama Islam Wakat kena Abu Bakar Siddiq Radhiya'ala'ahu Iza zakara Yawma Uhud Bakar Abu Bakar Siddiq Radhiya'ala'ahu Jika mening Mengingat Tentang peperangan Hari Uhud Maka beliau Menangis Dan beliau berkata Zalika kulluhu Yawma Talha Seluruh yang terjadi Pada peperangan Uhud Adalah milik Talha bin Ubaidillah Radhiya'ala'u'an Radhiya'ala'u'an Wa'ani Siddiq Wa'an kullil muhibbin As-sadiqin Ilah habibil karim Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Allah meridai Atas Sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah Atas Abu Bakar As-Siddiq Dan atas setiap Yang mencintai Dengan tulus Kepada Nabi yang tercinta Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam Ini Kisah-kisah seperti ini Para ikhwan dirahmati Alih Allah Membuat kita tentunya Lebih semangat Untuk berjuang Demi agama Islam Berjuang Tanpa pamri Hanya ingin menghadap Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berjuang Hanya ingin Mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak cerita Ada sekitar 8 cerita Tentang Berkorban Nyawa dan harta Demi membela Nyawa Nabi yang tercinta Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Wallahu'alam Salallahu nabi Muhammad Walhamdulillah Rabbil alami Nah Jika ada yang ingin Bertanya Dipersilakan Bagaimana contoh kita membela Islam Agar pahala kita sama seperti pahala Sahabat Nabi R.A Tentunya pahala kita tidak akan pernah sama dengan Pahala sahabat Nabi R.A Karena yang melihat wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW Tidak akan pernah Sama dengan orang yang tidak pernah melihat Wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW Apalagi sampai berjuang Bersama beliau Membela agama Islam Membela nyawa Dan juga mempertahankan Keselamatan Rasul SAW Akan tetapi Bagaimana contoh kita membela Islam Maka jawabannya adalah Allah SWT berfirman Jika kalian menolong Menolong Allah Maka nisya Allah akan selalu menolong kalian Menolong Allah SWT Artinya menolong agama Allah SWT Dan menolong agama Allah adalah berkorban Baik dengan harta Nyawa Tenaga Pikiran Untuk kepentingan agama Islam Apapun itu bentuknya Dan jangan pernah meremehkan yang kecil Karena kecil di pandangan manusia Akan tetapi Jika dikerjakan dengan ikhlas Maka akan besar di sisi Allah SWT Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Sesungguhnya Allah SWT Tidak menyianyikan Pahala orang-orang yang Berbuat ihsan Dan Ahibati fillah Membela Islam Di zaman sekarang Banyak sekali caranya Baik itu dengan Menyebarkan Kebaikan-kebaikan Tentang agama Islam Menyebarkan ayat Al-Quran Hadith Rasul Membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengerjakannya Menda'wahkannya Membantah Perbuatan-perbuatan yang menyimpang Dari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk juga di dalamnya adalah Berkorban untuk kepentingan kaum muslimin Di dalam agama mereka Membangun masjid Mengebor sumur Kemudian Menyebarkan mushaf Dan seterusnya Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Untuk kaum muslimin Maka ikutlah di dalamnya Jadikan itu sebagai Amal salih Agar kita bisa berhadapan Dengan Allah SWT Kelak pada hadiah Mengapa melaknat sahabat Adalah pondasi dasar agama Syiar Rafidah Jawabannya adalah Karena mereka Senantiasa Agamanya dibangun di atas Hawa nafsu Agamanya dibangun di atas Kebencian Agamanya dibangun di atas Ketidaksukaan kepada para sahabat Nabi Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Apakah mendaftar menjadi remaja masjid Merupakan salah satu ikut andil Dalam perjuangan dakwah Islam Seperti Zubair Ibnul Awam Radiyallahu anhu Maka jawabannya iya Dan Menjadi remaja masjid Di dalamnya mengerjakan Hal-hal yang bermanfaat Untuk masjid Seperti Mengerjakan kegiatan-kegiatan Da'wah Sosial Pendidikan Yang dilakukan oleh masjid tersebut Di awal-awal Saya datang ke Banjarmasin Tahun 2013 Akhir Satu Muharram 1435 Hijriah Maka Saya di Amanahi Untuk memimpin Masjid Imam Syed Kemudian setelah itu Sampai tahun 2014 Saya cuma berda'wah Kemanapun Panggilan Maka saya akan datangi Selama masih Ada nyawa pada saat itu Tidak ada pemikiran Sama sekali Untuk Mengatur strategi da'wah Lalu setelah 2014 Satu tahun Maka mulai 2015 Mulai memikirkan Bagaimana da'wah sunnah Berkembang di Kalimantan Selatan Maka saya waktu itu Berfikir Ada empat komponen besar Di dalam da'wah Yang pertama Yaitu Masjid Yang di dalamnya Terdapat da'wah Kemudian yang kedua Dan sosial Masjid yang di dalamnya Terdapat da'wah dan sosial Kemudian yang kedua Pendidikan Yang ketiga Adalah Media Dan yang keempat Waktu itu sosial Dan da'wah yang dimaksud Di dalam masjid adalah Da'wah-da'wah Seperti pengajian kita sekarang Pengajian Harian Pengajian Pekanan Pengajian Bulanan Teriulanan Dan seterusnya Dan Alhamdulillah Berjalan Kemudian setelah itu Baru Memikirkan Sosial Dan sosial Waktu itu Juga dilakukan oleh masjid Makanya disini Banyak kegiatan Kegiatan sosial Karena memang Dari awal Kita memikirkan Seperti itu Seperti Ketanan masal Kemudian pengurusan jenazah Yang gratis Kemudian Kesehatan Sembako murah Pembagian zakat harta Bagian daging kurban Dan seterusnya Dari kegiatan-kegiatan sosial Itu bisa Kawan-kawan Yang remaja-remaja Masuk ke dalam Agar bisa-bisa beramal Membelah agama Islam Dan Subhanallah Para ikhwa yang dirahmati Alia Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau anda baca Kisah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Kisah yang Manusia yang Sangat sempurna Kalau kita Kumpulkan Kisah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terutama saat-saat Awal-awal berda'wah Di kota Mekah Maka beliau mengumpulkan Dua poin Hikmatus syuyuh Wahama satu syabab Hikmahnya Orang-orang tua Dan juga Semangatnya Para pemuda Lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau Yang didakwahi Dua poin ini Orang-orang yang sudah tua Berumur Dan orang-orang yang Masih muda Orang-orang yang sudah tua Penuh dengan Ke Hikmahan di dalam Berfikir dan bersikap Kemudian yang kedua Pemuda-pemuda Yang penuh dengan Kesemangatan Yang penuh dengan Kesemangatan Dan kalau bisa ditambah Dengan yang ketiga Ilmu alim Harus ada Komponen yang ketiga Yaitu Orang yang berilmu Yang membimbing Dua poin Tadi Akhirnya Pada waktu itu Saya mulai memikir Tentang Empat poin Kemudian pendidikan Jadilah Paut Jadilah SD Jadilah Lembaga-lembaga Pendidikan pesantren Yang ada Pada waktu sekarang Kemudian yang keempat Media Jadilah dulunya Ada da'wah sunnah.com Kemudian berubah menjadi Rifkan TV Itu semua Kemudian ada radio 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 Gemah Madinah Radio Intro Radio Dan kemudian nanti Insya Allah ada radio Di Palangka Gemah Madinah Palangka Ada radio Gemah Madinah Barabai Semua bergerak Jangan mau Jalan di tempat Apalagi cuma mikir Duit 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 Jangan mau ya Ikhwah Cuma mikirnya Dunia 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 Tidak akan kekal Tidak akan dibawa Tidak akan dibawa Sama sekali Tidak akan dibawa Ikut andil Walau Akhirnya anda Nama disitu Ikut rapat disitu Isu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai amal salim Akhirnya semuanya berjalan Dengan segala macam Intrik dan likalikunya Akhirnya semuanya berjalan Walhamdulillah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan da'wah sunnah Di benua ini Berkembang Dan juga diterima oleh Masyarakat Bagaimana cara berkorban Untuk Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Di zaman sekarang ini Membela sunnahnya Mengerjakan sunnahnya Membela sunnahnya Az-zabbu'ani sunnah Kal mujahidi Fisa binillah Kata syekhnya Imam Bukhari Yahya az-zuhli Orang yang Membela sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dia seperti berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Membela sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ketika direndahkan Menghilangkan Perbuatan bid'ah Mencela Perbuatan bid'ah Maka ini termasuk Daripada Membela Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saya adalah Pengajar Al-Quran Yang terkadang Capek dan nelah Dalam mengajar Apakah saya termasuk Ikut andil dalam da'wah Bagaimana tips Agar ikhlas Dalam mengajar Al-Quran Jawabannya adalah Iya Ini luar biasa Para ikhwa yang dirahmati Alia Allah Subhanahu Para ulama Terdahulu Mengatakan Kita buka Wala dukal muqallat Tulisanmu Bukumu Itu adalah Anakmu yang abadi Dan itu terbukti Para ulama Mempunyai kitab-kitab Imam Imam An-Nawawi Ulama yang meninggal Abad ke-7 Hijriah Sampai sekarang Tulisannya Al-Arba'in An-Nawawiyyah Kita sekarang di abad Yang ke-15 Hijriah 800 tahun yang lalu Sampai 800 Sekarang sekarang Entah sampai kapan lagi Maka beliau akan Mendapatkan pahalan Kitab Buka Wala dukal muqallat Kitabmu Adalah Anakmu yang abadi Yang pahalanya Terus mengalir Itu kalau seandainya Kitabnya Diambil manfaatnya Ini bagaimana Kalau seandainya Kita Menghasilkan Generasi-generasi Yang membuat Kitab tersebut Makanya para Ikhwah Yang dirahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sebagai jamaah Kadang-kadang harus berpikir Proporsional Ada ustaz yang dimudahkan Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan timnya Membuat kitab-kitab Yang luar biasa Banyaknya Berjilid-jilid Dengan timnya Ada ustaz yang dimudahkan Untuk mempunyai Pesantren Dengan santri-santrinya Yang mungkin Dengan santri-santri tersebut Dia yang akan Membuat kitab-kitab Ada ustaz yang sibuk Dengan dakwah Di pedalaman Ada ustaz Semuanya Berjihad di jalannya Katakanlah Setiap orang Beramal sesuai Dengan kapasitasnya Masing-masing Tidak bisa disamakan Nabi Ibrahim Dengan Nabi Muhammad Dabi Musa Dengan Nabi Isa Tidak bisa disamakan Abu Bakar dan Umar Senantiasa Umar Radiyallahu anhu Kalah dengan Abu Bakar Senantiasa Bukhari Dan Muslim Rahimahullah Kalah dengan Imam Bukhari Akan tetapi Yang paling utama adalah Berlomba-lomba Dalam kebaikan Akhirnya yang terjadi adalah Hadis ini diriwayatkan Atau Imam Bukhari Dan Muslim Imam Muslim Karena berlomba-lomba Akhirnya namanya Ikut Dengan Imam Bukhari Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Karena berlomba-lomba Akhirnya ikut Bersama Abu Bakar Aku masuk bersama Abu Bakar Dan Umar Aku keluar bersama Abu Bakar Dan Umar Yang paling utama adalah Berlomba-lomba Dalam kebaikan Pada ikhwan yang dirahmati Ali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Apalagi Penghajala Al-Quran Ustadz-ustadz Sekarang Yang berda'wah Yang mungkin Followersnya Milyaran Jutaan Jutaan Maksud saya Siapa guru pertama Ngajinya Itu yang paling Itu yang paling banyak Pahalanya Sehingga ustaz tersebut Bisa baca Quran Dengan baca Quran tersebut Dia bisa berda'wah Adapun lelah Maka Para Rasul Salah mengatakan Ketahuilah Perdagangan Allah Itu mahal Lelah Capek Harus berjuang Sesungguhnya Allah Akan selalu bersama Orang-orang yang berbuat Ihsan Harus berjuang Berjihad Capek Sakit-sakitan Kadang-kadang Keluar Berkorban Nyawa Harta Tenaga Pikiran Keluarga Dikalahkan demi Untuk agama Islam Ini pada ikhwah yang dirahmati Alia Allah Tips agar ikhlas Dalam mengajar Al-Quran Maka Senantiasa ingat Hadith Rasul S.A.W Khairukum Man ta'allam Al-Quran Wa'allamah Sebaik-baik kalian Adalah Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Imam Abdurrahman bin Mahdi Rahimahullah Seorang ahli Baca Al-Quran Beliau mengajar Al-Quran Dari mulai Zamannya Uthman bin Affan Ngajar Al-Quran Duduk di masjid Ngajar Al-Quran Dari mulai Zamannya Uthman bin Affan Sampai Kepada zamannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thakfi Seorang pemimpin Pada waktu itu Kalau dihitung Zamannya Uthman bin Affan Sampai Hajjaj bin Yusuf Al-Thakfi Sekitar 60 tahun 60 tahun Abdurrahman bin Mahdi Rahimahullah Ditanya Ma'ak'adaka Alah Apa yang menyebabkan Engkau Tetap Duduk Di majlis ini Selama ini 60 tahun Dan Kita Ketika Di masjid Nabawi Menuntut ilmu Di dalam sana Kita mendapati Guru-guru Al-Quran Banyak yang tua-tua Saya punya guru Ubaidullah Al-Sheikh Al-Allama Ubaidullah Bin Al-Afghani Rahimahullah Umurnya sangat Tua Ketika saya nyetar Mungkin umurnya 70 Kalau sudah Ngantuk Beliau Siramkan air Jam-jam ke Wajah beliau Wajahnya bercahaya Subhanallah Kalau kita salah Menghafal Beliau cuma cukup Mendoakan Allah Ya Allah Cukupkan Keburukan Muridku ini Tua-tua Mengapa bisa Duduk selama ini Imam Abdul Rahman Bin Mahdi Rahimahullah Ditanya Mengapa Engkau bisa duduk Selama ini Hanya Ngajar Quran Maka beliau Mengatakan Lihadal hadith Karena hadith itu Khairukum Menta'allama Al-Quran Wa'allam Manusia yang Paling terbaik Di antara kalian Bukan yang punya titel Doktor Profesor Bukan yang punya Jabatan Bukan yang sekolah tinggi Menjadi ini Menjadi itu Tidak Siapa yang belajar Al-Quran Dan mengajarkan Itu manusia terbaik Ini kira-kira Yang bisa sampaikan Mudah-mudahan Kita bisa Mendapatkan manfaat Dari kajian kali ini Kita cukupkan Dengan kafaratul majlis Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakatuh Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi anda semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!